Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kepala Dinas Sosial Sulawesi Barat, Amir Maricar menyampaikan pihaknya berupaya membantu warga yang terdampak. Salah satunya menyiapkan tenda darurat dan dapur umum. Jadi untuk sementara yang kita bisa data, ini untuk di desa Esondoan, untuk lusun Batambarana, ini sekitar 151 jiwa. Kemudian kami juga mencoba untuk memberi bantuan ke atas, ke desa Ulhai Mate. Itu yang aksesnya sama sekali terputus. Di atas itu ada 50 kakak dan penduduknya hampir 200 jiwa. Yang kami pikirkan sekarang ini adalah bagaimana dengan desa-desa yang akses rantai makanannya itu semuanya lewat jalan poros ini. Nah, jadi ya itu mungkin 1-2 hari barangkali masih bisa bertahan. Tapi mudah-mudahan semua usul terkait bisa segera membenahi jalanan supaya kembali normal seperti biasa. Kalau masyarakat sepertinya begini, ini tidak mungkin mereka kembali ke rumah masing-masing. Tidak mungkin mereka. Mungkin saja nanti kita akan bantu berapa rumah yang berpemuduk sudah tidak bisa digunakan lagi. Kita akan bantu untuk sementara tenda keluarga. Nanti sambil mencari sumber dari mana mereka bisa dibantu supaya bisa dibangunkan kembali rumah. Untuk aksesnya ini, berapa kilo yang tergurusnya? Ini akses, kan baru sampai di sini, kita tidak bisa masuk ke dalam. Ini hampir setengah kilo ya. Setengah kilo, kemudian di dalam lagi itu 5 meter yang tidak ada lagi. Lagi sekitar 50 meteran itu yang tidak bisa dilihat denomasi. Dan yang paling parah akan itu di dalam juga jembatan kembar. Itu semua, itu terputus semua. Amir Maricar mengatakan ada tiga titik longsor di sepanjang jalan trans Memujuma Masa yang panjangnya kurang lebih 2 sampai 3 kilometer. Syarif Manakara TV